Berikutnya Pak Pirsa, seorang siswi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan alami patah tulang hidung, serta luka lebam setelah diadayai oleh seorang anggota polisi. Polisi itu menduga gadis yang berperawakan seperti laki-laki itu adalah pacar adiknya. Seorang siswi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengalami patah tulang hidung dan luka lebam pada tubuh setelah diadayai oleh seorang anggota polisi. Korban bahkan harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum daerah Sultan Daeng Raja. Pelaku adalah seorang anggota polisi berpangkat BRIPTU, inisial AD. Penganiayaan itu terjadi di rumah pelaku di Jalan Cendana, Kecematan Ujung Bulu, Kamis lalu saat korban bertemu ke rumah pelaku setelah diundang adik pelaku. Korban juga sempat ditampar dan ditendang sehingga terkapar, lalu pingsan. Korban dianiaya karena pelaku mengira korban yang berperawakan tomboy adalah lelaki pacar adiknya. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami patah tulang dan luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Saya berbicara dari mulai dia keluar dari rumah, dia datang ke rumahnya temannya, terus tiba di rumahnya temannya disuruh masuk di dalam kamarnya temannya. Tidak lama kemudian kakaknya temannya datang, tiba-tiba suruh buka pintu. Setelah dibukakan pintu, masuk ke dalam kamar dan dilihat anakku langsung dipukul, ditempeling, dicekik lehernya, ditendang. Sementara pelaku yang berpakan anggota polsek ujung bulu telah diamankan propampolres bulu kumba. Laporan kasus ini masih dalam tahap proses penyelidikan. Nantinya pelaku akan mendapatkan sanksi hingga proses pidana. Kita menunggu petunjuk dari atas, kita tetap proses apapun bentuknya, kita tetap melakukan proses sesuai dengan hukum yang berlatih. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Sultan Dayen Raja. Keluarga korban menyayangkan tindakan pelaku yang menganyai korban hingga harus dirawat di rumah sakit. Ivan Ahmad, Bulu Kumba, Sulawesi Selatan